gue paling demen emang kalo di Thailandnya seger-seger banget tapi tetep aja cewek cantik kalo buka mulutnya begini coba gue WADAH! ini talinya sampe copet jadi gimana sih mbak? coba nih? itu mati kalo ah! oh puset hahahahahahah yo what up bro bro bro, back up this week, Roy Riccardo, the most wanted rapper in town! Mereka bilang gua siapa, lo halo, lo halo, lo halo ya pas, kita jumpa di KRTV terimakasih buat Royal People, like, comment, dan subscribe channel gue yang ini, channel gue yang ini, Roy Riccardo kembali lagi di konten Rrrrrrrrryk, John! Rrrrraa! oke, sebelum itu, kita harus tetap steril, John hah wadah, ini aku udah mau abis nih ya, persediaan hand sanitizer dan sterilisasi, John tapi gak apa-apa ini kok, gak ada uh, gue nguncet, gue nguncet ah, yaudah, gak steril, John ya oke, langsung aja konten reaction kali ini ngebahas tentang Ferdian Paleka iya, gue gak akan ngebahas ya, karena itu betul-betul sampah lu emang sampah, John lu tuh banci, sebanci-bancinya ya, ya yang banci itu sebenernya lu ya kalo lu emang gak punya duit, atau lu gak mau ngasih orang gak usah ngerjain sampe kayak gitu, parah lah oke, lu mau bikin konten prank, boleh boleh lu bikin konten prank misalkan lu ngasih makanan sampah ke orang lain ya tapi endingnya, lu harus perbaiki konten itu misalkan lu ngasih sampah, lu suruh buka on the spot habis itu, orangnya tau kan itu sampah nah, lu tuker deh tuh sampah sama makanan beneran kayak gitu sih orang masih bisa apa ya, menurut gue ya masih bisa mentolerin kalo kemarin tuh lu kayak sengaja pengen menginjek-ginjek harga diri orang lain, John ya udah gitu, gua sempet nonton video lu kemarin sebelum lu takedown, lu disitu ternyata dapet duit dari website judi online parah lu, lu udah dibayar sama orang, lu malah pelit itu namanya orang pelit ya lagi bulan ramadhan suci kayak gini pelit banget lu, udah gitu lu nambah dosa mudah-mudahan lu dikebi**k yaudah, beneran, asli jadi emosi, John gak boleh kebawa emosi ya gak boleh, gak boleh yaudah, kita langsung aja mulai untuk video pertama nih street food di Thailand, John karena banyak banget juga yang udah request untuk bahas street food di Thailand gua udah kurang lebih hampir 10 kali ya gua pergi ke Thailand paling banyak sih ke Bangkok terakhir gua itu bulan madu ya di Phuket hampir lupa gua emang Thailand tuh gak pernah ada abis ya John mirip-mirip kayak di India tapi versi lebih kuning langsat aja bedanya langsung eating scorpions and cockroach Bangkok street food ini sebenernya orang udah banyak yang tau sih ini kepiting John, eh kepiting kalajengking ini gua udah pernah makan ini nih ini jangkrik kan gua udah pernah makan waktu gua pergi ke Bangkok rasanya tuh enak John apalagi kalo dibumbuinnya pas crunchy-crunchy gimana gitu ya tapi kalo ini kalajengking gua gak berani gua gak berani asli gimana ya kalo tiba-tiba makan kalajengking ada sisa racunnya dibuntutnya gimana tuh John taruh mati disana kan serem juga tapi katanya sih ini vitaminnya banyak ya yah yah cuma gak berani gua ini apa nih dia nih nah biasa 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 matiin langsung ini apalagi nih ini kayaknya rame banget ya coba kita liat sampe ngantri-ngantri John jualan apaan nih kayaknya minuman ya tau sih pada gak wah asal ya wow yang saya suka dari Thailand tuh banyak sekali wanita-wanita cantik berkeliaran di luar sana waduh 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 ini yang jualan ternyata John besar ya besar gambarnya besar maksudnya ya ini talinya sampe copet jadi gimana sih mba tapi hehehe kenapa gak dia yang ngelayanin sih waduh gak ada senyumnya nih mba emba ohh ini banyak banget John Ini kayak seafood John Ada kerang tuh Senyum ngapa lo? Ah elah Mas lagi Mas-mas yang ngeliat kesini Rambutnya kelempar gitu Asik Lentur banget ya Kalo di Indonesia lo jadi-jadi boy band lo John Tapi yang pasti Ini jualnya laku loh Buset sampe ngantri-ngantri Gila Ampe pinggir jalan John Gokil Ini dimana sih? Bahasa Thailand gue gak ngerti nih anjir Apa nih? Barbecue crocodile in Pattaya, Thailand Gue pernah liat sih waktu itu Cuma gak sempet nyobain Ya Wadaw Gede gila Waktu di Australia Gue pernah nyobain makan burger Buaya Rasanya sih enak John Itu kayak Daging babi Sebenernya Tapi kan mungkin kalo orang yang muslim Gak pernah makan daging babi Gue mendeskripsikannya gimana ya? Daging sapi Tapi Kalo daging sapi kan merah John Nah ini putih warnanya John Kayak gitu rasanya Buayanya nih Wadaw Wadaw Bayangin lu Kalo masuk di dalam Ini kayaknya baby buahnya nih ya Baby crocodile nih ya Karena kecil nih John Goks Nikmat sekali Betul makanan Thailand nih nikmat nikmat Putih banget nih kan Tulisannya putih nih maksud gue nih Tapi dia kalah rame sama yang tadi loh Paling jualan udah bening banget nih Oke salat di hap Gak lo ngomong lagi Oke salat di hap Logatnya gitu ya Salat nanya kekurangan bahan Baju kekurangan bahan Panas disana Jadi wajar aja Kalo pake baju yang tipis-tipis Jualan apa sih lo Oh kayak Tom Yam gitu ya Soto Ini coto kali kalo disini nih Ini enak banget asli nih Gergit gergit banget John Asli John Aduh sih Gak ada keringatnya loh Dia Gokding orang Jadi hilaf John Gak boleh gak boleh Udah punya istri Udah punya istri Udah punya istri ya Tapi tetep aja cewek cantik Kalo buka mulutnya begini Jelek Guga Coba lo bayangin sekarang Siapa Inceran lo Atau Idola lo yang menurut lo cantik banget Tiba-tiba dia sakit perut Tetep cakep gak Ini siapa nih Dia lagi tuh Oh Udah ganti baju Kayak ini Bajunya sama nih John Tipe baju sama Harus gini Cuma beda warna doang ya Gokil Ini gue kalo jadi ojol Misalkan ada ojol disana Gue nangkeringnya disini mulu nih Biar bolak-balik ketemu mbaknya kali ya Wah daunnya John Laper banget Ini mau makanan khas Thailand Enak banget John Coba gue pengen sebelum lanjut Komen-komen apa sih ini? Wah daun Komennya bahasa Thailand Gak ngerti gue John Gak ada orang Indonesia Biasanya kan kalo cewek cakep pasti ada Bener John ada orang Indonesia Masuk Aduh Jualan kok rambutnya gak diikat ya Sudah gitu bajunya seksi sekali Maaf Ketiaknya keliatan kemana-mana Bener kan ada orang Indonesia Lanjut Gede banget John Lobang blender Lobang blendernya gede Ini jualan apa nih? Jualan jus Ini bahaya sekali bahaya Tumpah Yang gue salut sih sama orang-orang Thailand ya John ya Mereka udah cantik-cantik begini ya kan Kulitnya bersih Terus gayanya keren Tetep mau jualan di street food John Hebat Hebat Salut ya Tidak malu ya Soalnya kalo di Indonesia Sudah pasti Jadi Kalian tau sendiri Hebat Hebat Besaran Om Om Wah jualan pancake Pake sosis Kecil Sosisnya Orang Thailand suka sosis kecil Kayak craps gitu ya John ya Enak sih Wah telur Wah Ada kerangnya John Uff Ini yang puasa pasti Miller banget Wah Thai Crispy Pan fried Wah pake toge Wah Enak banget Naper gak nih yang puasa Ntar lagi John Nanggung Lanjut ya Mbak-mbaknya lagi Wuuu Gokil loh nih jualan bisa pake Apa nih beltnya Hermes Hebat loh Jualin pinggiran gini John Beltnya Hermes Gatau KW atau engga ya Mbaknya KW atau engga nih John Hehehe Menurut lo KW atau engga nih Seger banget ya Rambutnya awas Mbak Nak Aduh Nanti semangka rasa rambut tuh Mbak Padahal jualannya gampang sekali ya Gampang sekali nih jualan ini Cuma semangka doang di jus Dipakein ini Apa namanya Buah semangkanya langsung Wah nih nih jualannya disini John Ngerti kan Tapi dia bahasa Cina nih Orang Thailand tuh orang Cina nih ya Tidak seramai Seperti Yang pertama kali tadi John ini Walaupun yang jualan cewek cantik Wah cowok cowok semua yang ngungguin Jago banget dia bujek bujeknya Hebat Hebat Nih ga ada yang bantuin John Dia jualan sendiri Nggak ada helpernya Nggak ada pegawainnya Dia sendirian doang Gokil ya Oh ada satu Ibunya Ibunya bukan tuh ya Wadaw Yang jualan nama cewek-cewek semua disini ya Ini agak tertutup nih bagus nih Masih pake celemek ya Snowball Milti Pake apa tuh? Pake Yupi ya Acee dikiniin Buker John Wadaw Ini cocok nih buat buka puasa nih John Mantep banget nih Ini kemangga ya Wadaw Dilemparin sama Bubuk Milo diatasnya tuh Gokil Bubuk Milo John Tapi yang jualan tetep kurus ya Yang beli gendut-gendut nanti Wah ditambahin lagi Wadaw ini Kenapa mau jadi begini lagi kembali Wadaw Jualan apa lagi Kenapa yang pedes-pedes Yang jualan besar-besar ya Ini bedakan sama yang tadi Ini yang membuat wanita-wanita Terutama wanita-wanita Indonesia minder Eh John Kala-kala besar Gatau gua Belum pernah nyobain Cobainnya sendiri John Cewek tuh coba tuh Suaranya merdu banget ya Serem John Serem ini serem Gak berani gua Ditampol Pingisan gua nih sama dia Ya gua gak pernah Yang namanya benci Atau mau menghina Transgender Karena itu pilihan hidup masing-masing John ya Jadi bukan hak gua Untuk Apa ya namanya bisa dibilang ya Menjudge gitu ya Kalo bahasa gaulnya menjudge Gua gak bisa judging people kayak gitu Asik Ini juga yang jual Sama live Instagram dia disini Gokil John Minim sekali bajunya Ini Kala brotot gua sama dia Kukil Ini yang serem-serem nih Biasanya ada yang cat-cat juga Jualan ini apa sih Persifutan ya Tetep eksis tuh Wah Untung masih ada pemanisnya John ini Senyum dong mbak Ya tadi mbak-mbak yang kayak gini Gak ada senyum-senyumnya Wah gitu dong Lebih manis kamu kayak gitu ya Masih ada kumis ya John Lupa dicukur mungkin sebelum jualan Ini sama ya ini orang tadi ya Sama ya Sama kayaknya Wah kan masih di kumis ya dia Emang sengaja kali Biar jadi identitas Beli dimana? Itu tuh yang seafood Yang jualannya ada kumisnya John Di foto John dulu Gokil Hebat-hebat Respect-respect John ya Wih sihi Ini mungkin terkenal disana nih ya Gua gak ngerti nih Ada gak nih orang Indonesia yang komen nih Gak ada orang Indonesia Begini-begini Kalau yang begini ya Gak ada loh Masuk kesini John Coba yang cakep-cakep Langsung berbut lu masuk Apa nih? Sekarang sudah loncat ke Pattaya lagi John Dari Bangkok Pattaya ini mirip kayak Legian di Bali John Tuh Banyak Mbak-mbak yang melayani Mijit Udah pada nunggu ini Ini banyak juga yang bukan orang Thailand John Gue tau ya Mbak Kerja kayak gitu Sebenernya buat BN anak ya mungkin Buat BN keluarganya Buat BN orang tua yang sakit Jadi kita gak boleh ngejat John Ini jualan makanan atau apa sih ini kok Ya dinyasar ke tempat beginian John Wadaw Kamu cantik sekali Thailandnya sayang Gue jadi kangen nih asli ke Thailand Yang begini-begini John Gak bisa lu dapetin Jakarta John Yang murah lagi disana John Makanannya murah Pijitnya gue gak tau lah Gila lu Ada ojek juga gitu Slow Mampir gak nih orang? Gak mampir-mampir nih orang Bule-bule nih Johnnya Gue bukan Apa namanya Ngecek bule Tapi emang bule-bule Misalkan kayak bule Australia nih Johnnya Mereka kerja mati-matian Karena gue banyak juga ngobrol sama Waktu di Bali tuh Ngobrol sama orang yang kerja di bar kayak gini Ya bule-bule disana tuh Misalkan dia kerjanya Jadi tukang ini Apa namanya Pembersih toilet Apa? OB OB atau cleaning service Dia kerja sampe 6 bulan 1 tahun Dikumpulin duitnya Nyampe Bali Nyampe Thailand jadi raja John Karena kursnya beda Di Australia sama di Indonesia Sama di Thailand Murah Jadi waktu tabungan mereka dikumpulin Ke negara kayak Thailand, Bali Udah jadi kayak raja Bisa beli apa aja dia Ini nyakarungnya sih Gak ada street foodnya Apa makan-makan-makannya Wah Tanya Jelas street Ini lo yang milin juga Ngapa nih Buset Hijau Jualan apa lo Buset dah Jualan ini sih kayaknya Enak ya Gue serem ini Udah Udah Ya udah Semua itu butuh karakter Jualan juga harus butuh karakter Butuh Gimik ya Johnnya Mungkin ini gimik-gimik dari mereka Gue gak mau Menjudge sekali lagi ya Terima kasih sekian Untuk episode kali ini John Mungkin next react John Jangan lupa untuk Kasih tau ke gue Comment di Instagram Atau DM di Instagram gue Kirim linknya Atau comment di community Facebook gue Jangan lupa untuk Kirim linknya juga Oke? Kalau lo suka sama konten ini Share, Like, Comment Alright, Karas heading out Grrrr Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax